Intro 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 Nah ini adalah timpa tujuh dayu belas gini yang kosongan Jadi kalian bisa berdayangi Nanti kalau kalian beli Gajakan wallpaper Gajakan blueprint Sepertinya di blueprint Nah jadi kanopinya Itu tuh seperti ini nanti dapetnya Tidak terlalu panjang ke depan Tapi itu ada sekitar tubungan Sampai sini dan juga Sampai sini Jadi kalau duduk di dalam Itu kalau misalkan terkecipratan sama Air hujan Jadi pasti ada pintunya Ini pintunya juga sama Nah jeladakan Dalamnya kesannya lebih banyak lagi Karena belum ada nih Kalian di kanan kiri Itu dapetnya cap Cap putih Keperlantainya Sama seperti di Nah untuk belakangnya Ini area berat cap Simulnya juga sama Nah nanti dapetnya Filisnya seperti ini Jadi tidak ada panel-panel ya Dan juga Soknya seperti ini Kosongan Pertanyaan Pertanyaan Dapetnya Keperlantainya Nah kalau itu kiri Tiapetnya Tidak ada panel-panel aja Nah ini bukan apa-apa nih Nanti ini Lalu ini juga kiri Seperti yang di shownya Coba lampu-lampunya aja Nanti ga ada Sudah dapat shower Waspakel Cermin Dan juga closet-nya dari Toto hanya vanity boxnya aja tuh yang ada pep nah, tutup di bawah tangga ini kalau kita kan ada yang kabinnya itu untuk instruksi diri karya tapi kalau pake ini mau apa-apa ini juga bisa tapi dapetnya ada kawasan lagi pake ini dan untuk paninnya itu dapetnya sama ini ya jadi kalau ada karyu, ada besinya yang belum cukup lompat juga ya dan kalau lagi pake ini itu kan ada kain-kain kalau di sini, ini nanti dapetnya tampilnya itu model mate ini yang mate warna darutnya tapi sebelumnya kita mulai dulu ya maka ada kain-kain satu kalau tadi itu kan kamarnya itu ada bukaan jendela yang bagi gue selagi belom nah, sekarang aku dapetnya itu bentuknya kamar yang masih kayak gini jadi ya saat itu kayak gini dibuat kamar misalkan itu berkerja, berkaitan kakak ibu misalkan jendelanya bersama sudah yang model white sekarang kita mau lihat kakak ibu nah, perbedaannya lagi kalau tadi kan di sini dibentuk kaca-kaca ya bisa untuk para tempat buat dogi segala macam tadi kan nah, nanti dapetnya ini model seperti tembok dapetnya ya tapi kacanya sama dapet sama seperti yang tadi sudah lihat tadi nah, ini adalah yang premium tiga ya dimana di kata ibu nya itu ada dua kamar figure dan dua kamar mandi sederhana kalau tadi yang isu unit ya yang udah full permission itu adalah premium satu kalau premium satu itu hanya satu kamar mandinya di kolom ini, ini premium tiga itu ada dua kamar mandi jadi memberikan praktis untuk membuat yang kamar sister ada kamar mandi, kamar angat gak ada kamar mandinya nah, sederhana masuk kamar kamar di sini itu bisa dikirai di bawah itu kerja atau berkumpul dulu nih sama kuatnya sebelum masuk ke kamar-kamar di sebelah sini ini sudah ada kotak mandinya keluar mandinya juga semua yang dilihat kan kita udah dapet ya karena ini nanti kotak mandinya bentuknya seperti ini unit yang kalian beli waspaka toto shower toto kemudian klasifikitori toto nah, di sebelah sini ini ini kamar tibur ini adalah untuk kamar anaknya sama ukuran 3,1 x 3,1 juga dan sudah ada buka yang jendela juga feelnya langsung ke back ya misalnya pikirkan anak ini dia nih ini master bedroomnya nah, master bedroomnya tetap pun dilakukan sepanjang sepanjang tipe ya kalau yang tipe ujung berarti dari kusus ini sampai ujung mana kalau kan ujung sini sampai ujung sana cuma yang gak datang master bedroomnya ini sudah ada satu lama mandi di dalam nih jadi ada posen-posennya tidak sempas sampai di full nah ini di dalam sudah ada info-nya short-nya check-innya force top-nya dan juga posennya dari kotak untuk finishing yang ini warnanya dari 3 artik ya yang khusus untuk menunjukkan artik robinnya ini ini modelnya hand-in-steer sama seperti yang visual dan di full foundation dan realnya itu udah seperti ini ya jadi disini-isinya ini minimalis lama dari versi dan juga dari kayu yang setiap ini kalau kita lihat dari bawah itu mereka kesan rumah-rumahnya tuh esterik banget dan juga sama dengan peruncung pasak dengan realnya itu actually sama ya sama kisi-kisi yang di di faasat rumah yang ini di pasak pasak rumah yang di di pantai ini sudah ada satu kamar mandi di sini di luar sepertinya udah dapet ini area kamar mandinya dengan pintunya nih seperti ini ya pintu ripak dari pintu ini kan sudah ada closet dan juga shower dari kotak nah ini kan yang haptik di pembeda dimana ada area indoor sama outdoornya itu dibagi dua setengah setengah ini kita tetap ada indoor yang dulu nih dimana ukuran nya juga sama ya kita lihat ukuran up kita lihat ukuran ujuh dapetnya rangkaian ini pintu yang lalu seperti ini dan kalau disuruh dapet yang go furnish kan atau platform nya juga di record kasih lampu lampu, platform nya di kasih kayu layu itu dapet kosongan play seperti ini tapi kan bisa dapet proses lain dengan personal style nah untuk ini ya study glass nya ini bisa dibuka tutup ini udah dapet juga ini juga nanggung juga ruang outdoornya nah ruang outdoornya ini platform ini nya terus itu modelnya ya model kotak ini sudah dapet juga dan untuk kamitnya ini yang udah haptik yang di persasar ya karena kan peruntungannya untuk outdoor ya supaya lebih menyatur ya dan juga ini ya bisa untuk area bisa untuk sini ya ini bisa untuk area apa pasensi yang tanaman dari sini juga bisa ini bisa untuk area yang duduk dan isi-isinya ini juga sesuai isi-isinya ini meriakannya lebih modern dan juga di italian tapi kalau kalian pilih yang tipe attic A which is yang paling baru yang tidak ada di Leonora jadi kalau tipe attic A nanti ruangan outdoornya ini segini sekitar lebar 3 meter terus abis itu kemanjangnya ini sesuai dengan tipe unit kalian ini tipe 7 berarti outdoornya 7 meter kesana nah kalau ini outdoornya cuma sekitar 3 meter kalau tipe A outdoornya manjang 7 meter dari ujung ke ujung nah area indoornya itu baru setara mulai dari sini jadi tunggu apa lagi biar kita siapai barat jangan lupa untuk lihat siap unitnya untuk buka MP-nya wumpung unitnya masih tersedia semuanya dan dapet voucher mulai dari penceritnya 50 juta dan juga Dyson Joyifier so see you guys on the next video bye-bye sub indo by broth3rmax